Setelah saya periksa, saya kok berkeyakinan ada permasalahan di pembebanan hak tanggungannya, yaitu tanggal APHT dengan dia mulai ngangsur itu termnya panjang, hampir kalau tidak salah 6 bulan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Panggil asisten saya gitu ya, ini maunya ibu ini bagaimana gitu ya, tak suruh, suruh diam nangis terus, wah gimana Pak Jun ini anak saya nakal dan sebagainya. Akhirnya asisten saya tak suruh cari tali sama saya, coba kamu carikan tali aja ini, biar ibunya gantung diri ya gitu. Iya biar ibunya gantung diri, karena apa kalau menangis terus saya kan tidak paham masalahnya apa, terus kendalanya apa gitu ya, kan tidak paham. Makanya ya sudah, begitu tak suruh gantung diri ibunya diem gitu ya. Terus dia ceritakan masalahnya, ibu kenapa rumah saya ini sudah keluar pengumuman lelang Pak Jun. Dan yang di lelang ini adalah harta warisan suami. Sudah, terus ibu punya bukti apa? Nah sama dia ditumpahin semua barang-barangnya di meja saya. Woy lengkap di situ, banyak sekali. Jadi bukti asuran, kartu asuran, macem-macem. Ternyata asetnya itu sudah masuk lelang, berarti sudah keluar pengumuman lelang kan. Nah ketika terjadi lelang, pengumuman lelang itu munculnya 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Nah saya periksa semua dokumennya. Banyak ternyata. Ada, woy banyak, ada bukti asuran, ada buku tabungan itu ya. Tetapi ada satu hal yang menurut saya, fotokopi sertifikatnya bapak-bapak ada Pak, dibawain sama dia. Setelah saya periksa, saya kok berkiakinan ada permasalahan di pembebanan hak tanggungannya. Yaitu tanggal APHT dengan dia mulai ngaksur itu termnya panjang. Hampir kalau tidak salah 6 bulan. Akhirnya saya sampaikan ini kemungkinan pembebanan hak tanggungannya masalah. Akhirnya betul Bapak-Ibu, saya kirim surat ke BPN. Ini dicatat Bapak-Ibu ya. Ke Badan Pertanahan Nasional. Minta yang namanya SKPT. Tahu SKPT ya? SKPT itu surat keterangan pendaftaran hak atas tanah. Jadi Bapak-Ibu bawa fotokopi sertifikatnya besok ya, kalau sudah longgar. Datang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pak mau minta formulir SKPT. Surat keterangan pendaftaran hak atas tanah. Datang ke sana, bayar ke loket Rp50.000. Tunggu. Jadi bawa fotokopi sertifikat, fotokopi KTP, fotokopi KK. Bawa ke BPN, minta yang namanya SKPT. Nanti Bapak-Ibu akan dikasih, dijawab. Nah, mendasar itu ternyata keluar SKPT-nya. Dibankan hak tanggungan tanggal sekian, akta notarisnya ini. Tadi term waktunya kan panjang. Mendasari SKPT tadi, maka saya datang, saya kirimkan surat kepada bank. Dibankan hak tanggungan tanggal sekian, dibankan APHT tanggal sekian. Jelas, akhirnya saya datang ke kantor lelang, bikin surat keberatan terkait dengan pelaksanaan lelang. Yang intinya, lelang ini didasarkan hak tanggungan. Jadi, Bapak-Ibu yang sekarang sudah mulai bermasalah, nanti lelangnya pasti dasarnya seperti itu. Didasarkan pada hak tanggungan lelang, eksekusi hak tanggungan, gitu bahasanya. Nah, saya sampaikan surat kepada kantor lelang, pejabat lelang, bahwa debitur ini, pada tanggal sekian, itu hak tanggungannya itu sudah kadaluarsa karena didasarkan pada SKMHT yang sudah kadaluarsa. Kadaluarsanya SKMHT tanggal berapa tadi? Cuma satu bulan. Ini kok bisa terbit SKMHT, gitu ya. Akhirnya kantor lelang kemudian menjawab, mendasari SKPT dari BPN tadi, saya kirimkan surat ke kantor lelang, bahwa saya keberatan. Lelang kurang dua hari, dari kantor lelang kemudian menjawab, Bapak-Ibu yang terhormat, Amma Junedi, nomor sekian-sekian-sekian, mendasari surat dari Saudara Amma Junedi, nomor sekian-sekian-sekian, maka dengan ini, lelang atas nama debitur ini tidak dapat dilaksanakan, hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Itu jawabannya. Terima kasih telah menonton!